asapnya tebal dan di rpm 2500 3000 kalau di gas besar itunya kempi oke berhasil jadi jangan cepat oke ketemu lagi ya lor di channel Farid Putra Motor hari ini kita akan setel lagi L300 yang kemarin kita setel karena kemarin udah beberapa hari kemarin itu udah kita setel dan orangnya udah cocok dengan setelan kita udah dimuatin berat dan jarak jauh tapi ketika muat jarak jauh itu timming fail yang kecilnya itu putus lor terus dicarikan bengkel disana dan dipasang kembali terus ternyata suaranya tidak bisa kembali seperti yang saya setel kemarin dan kalau di gas itu di gas tengah rpm 2500 atau 3000 udah merebet dan bunyi kemretek asapnya tebal dan setelan kelepnya udah beda kayaknya terus tafsiran saya lagi kalau tidak timming failnya yang lompat tidak pas noknya kita periksa lagi nanti kita cek kembali semua dan kita coba dulu mesinnya suaranya halus ya tapi kalau di gas tengah itu gak anu brebet dan bunyinya kemretek asapnya tebal dan di rpm 2500 3000 mesinnya bergetar kayak masuk angin atau gimana tapi ini tidak masuk angin kita cek aja dulu dan kita perbaiki kita kembalikan seperti setelan kemarin setelan BRI oke ya lor sudah kita buka cover timmingnya dan kita cek timmingnya untuk topnya sendiri udah pas yang di noken as pas dan di injection pump juga pas untuk balannya juga pas untuk di timming fail yang balannya juga pas nah juga pas dan di sini juga pas untuk top timmingnya yang gigi balannya juga pas yang di sini juga pas yang di as kruknya juga sudah pas tapi yang pemasangan pemasangan timmingnya terlalu kencang enggak ada enggak ada enggak ada anu jahat spesnya atau ini terlalu kencang ya enggak boleh ini nanti cepat putus dan juga bunyinya juga beda ini juga terlalu kencang kalau timming bail ini pemasangan terlalu kencang nanti cepat putus dan di beringnya ini enggak bisa berumur panjang yang paling parah nanti kalau terlalu kencang itu di busing injeksi pahmi nya itu cepat kemakan jadi nanti bosnya itu asnya itu ketarik ke sini terus Akhirnya nanti kesini tidak center Di injection pump Jadi jangan terlalu kencang ya Karena di buku petunjuknya sendiri Sudah ada Kalau di L300 Oke ya lor Udah kita setel Timingnya yang kecil sama yang besar Jaraknya itu Kalau penyetelan sekitar 1 cm ya lor Yang gini Jangan terlalu kencang Nanti bisa putus Kalau L300 dan lainnya itu Ada pernya untuk penyetelan sendiri Jadi nanti kalau kita pasang Ini otomatis langsung Nyetel sendiri jeda gitu Tinggal kita cek dan tambah Dikit aja Meskipun di bawah Juga sama Sudah ada pernya sendiri Kita kasih jarak 1-1,5 cm Kalau untuk L300 Itu ini wajib dipasang ya Karena gigi balan ini Untuk balan engine Dan kalau yang di bawah sini Itu di dalam adalah secondary pump oil Atau pompa oli yang kedua Jadi L300 itu pompa olinya dua Yang satu ikut di askruk sini Yang dua Yang kedua di gigi balan ini Di dalamnya ini ada gigi Itu pompa oli Kedua Jadi kalau kita pasang itu Emang terasa agak berat Tapi itu sudah standarnya Dari pabrik Biar mesinnya Tetap awet dan Berumur panjang Kuat dan tahan lama Kayak obat kuat itu Oke kita cek Kletnya dulu Untuk penyetelan disini Sudah selesai Sudah kita cek Beresin Tinggal kita cek Di katuknya aja Setelah kita cek Ternyata Ukuran celah klepnya itu Untuk mobil busuk Kita coba ukuran Di ukuran 30 Masuknya Masuknya enak Terus ukuran 35 Juga lancar Kita coba ukuran 40 Masih tetap lancar Kita coba 48 Masih lancar Nah Kita coba lagi Di ukuran Ini ukuran 48 Masih lancar Terus ini ukuran 50 Ukuran 50 Pas Nah ini ukuran 50 Jadi ini disetel Dengan ukuran 50 Gak tahu kenapa Kemarin disetel Mungkin Ya gak tahulah Yang penting Kita perbaiki aja Kita kembalikan Seperti setelan kemarin Setelan BRI Banter Ruso Irit Kalau 50 Ini ukuran Setelahnya Untuk ukuran Terpusu ya Oke kita setel dulu Oke Alor Kita mulai setel dulu Kita posisikan Top 1 Kemudian Overlapnya adalah Nomor 4 Untuk ukuran Terus Terus selamat menikmati selamat menikmati oke kemudian top 3 sesuai urutan pengapian firing order dan overlapnya adalah 2 selamat menikmati selamat menikmati setelah top 1 kemudian top 4 overlapnya 1 waduh ini setelan 50 rata ya bro wow kayak mobil truk pusu 6 filiter selamat menikmati selanjutnya selanjutnya ratap kompresi 2 dan telah hiri kita cek dulu kita cek dulu wah 50 rata bro selamat menikmati 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 oke bro penyetelannya sudah selesai tinggal kita tes dan coba kalau menurut saya sudah kembali seperti setelan BRI kemarin dan terus selamat menikmati selamat menikmati dan gasnya sudah responsi oke bro sekian dulu video dari saya semoga ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Pariputra Motor untuk L300 diesel ini penyakitnya sepilih sebenarnya lor dilihat dari tadi sudah kita cek semua timing beltnya terlalu kencang dan katupnya terlalu renggang ukuran 50 dan kalau digas jadi ini nya jadi kempis dan menutup saluran intake nya ternyata penyebabnya disini di filter udara kita coba dulu kita coba dulu kalau di gas besar itu nya kempis penyakitnya itu ada disini ini lor nah ini saluran masuknya di filter udara ini tertutup oleh karpet jadi tidak bisa lancar jadi kita bengkokkan ini dulu oke lor untuk salurannya sudah kita taruh di atas kira-kira yang di dalam sini tidak kelihatan karena sempit disini tidak nempel ke karpet ini kita coba dulu oke berhasil jadi jangan sepilihkan penyakit yang remeh yang kecil-kecil kita cek dulu semuanya jadi penyakitnya adalah itu oke jadi kita harus teliti kita cari semua penyebabnya apa jadi kita bisa tahu nanti penyebabnya kuncinya teliti dan sabar itu aja dan berusaha oke lor jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor selamat menikmati